20 Tahun Berlalu, Beginilah Kabar 7 Pemain Sinetron Misteri Gunung Merapi Sekarang Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan dan tambah lancar rezekinya Nah, kali ini kami akan memberikan sedikit informasi tentang kabar 7 pemain Sinetron Misteri Gunung Merapi Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan juga bunyikan tanda loncengnya Agar kalian tak tertinggalan berita artis terbaru dari kami di GP Gossip Paparazzi Channel Buat kalian generasi yang tumbuh dewasa di era 90-an Tentu tak asing dengan sinetron drama berjudul Misteri Gunung Merapi Ya, sinetron ini sangat populer pada masanya Dengan tokoh utama Mak Lampir Yang memiliki wajah menakutkan Dan suara tertawa yang sangat khas Kita langsung saja, inilah kabar mereka sekarang guys Yang pertama ada Farida Pasha Di balik sosok Mak Lampir yang legendaris Ada perempuan bernama Farida Pasha Perempuan berusia 67 tahun itu Banyak membintangi film dari tahun 1970-an hingga 2018 Terakhir Farida Pasha memintangi film horror berjudul The Secret Sister Ngesot Urban Legend Di usianya yang telah senja, Farida Pasha kini Lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarganya Yang kedua ada Samsul Gondo Karakter Basir dikenal sebagai sosok yang sangat kocak Ia menceritakan sebagai pengikut setia Sembara Sosok Basir tersebut diperankan oleh pria bernama Samsul Gondo Usai membintangi misteri Gunung Merapi Samsul masih kerap tampil di sejumlah sinetron Antara lain Tutur T. Nular Angling Dharma Hingga terakhir ia muncul di sinetron Tukang bubur Naikhaji The Series Yang ketiga ada Rizal Zibran Mak Lampir memiliki musuh berbujudan bernama Lindu Aji Yang diperankan oleh Rizal Zibran Kini lama tak muncul lagi di layar kaca Rizal sempat peralih profesi menjadi seorang DJ Namun sayangnya aktor tampan tersebut harus tersandung kasus narkoba Pada awal tahun 2018 silam Yang keempat ada Marcelino Zhang Selain Lindu Aji Karakter penting dalam sinetron misteri Gunung Merapi Ialah Sembara yang diperankan oleh Marcelino Zhang Dalam perjalanan karirnya ia dikenal sebagai aktor laga Kini Marcelino Zhang tak lagi terlihat di layar kaca Namun masih cukup aktif di media sosial Yang kelima ada Yuni Sulistiyawati Karakter Sembara diceritakan mencintai seorang perempuan bernama Farida Yang diperankan oleh Yuni Sulistiyawati Aktingnya pada saat itu sukses mencuri perhatian penonton Dengan parasnya nan cantik Di umurnya yang telah menginjak 44 tahun ini Kini Yuni tidak terlalu aktif di dunia hiburan Saat ini Yuni Sulistiyawati mengubah penampilannya dengan berhijab Yang keenam ada Wulan Guritno Sosok Wulan Guritno Tentu masih populer hingga saat ini Dalam sinetron misteri Gunung Merapi Wulan Guritno memerankan karakter Pitaloka Saat ini Wulan Guritno masih aktif di dunia hiburan Kini dirinya mulai merintis karir sebagai seorang produser Yang terakhir ada Monika Umardi Monika Umardi punya peran penting dalam sinetron misteri Gunung Merapi Yakni sebagai pendekar perak Atau juga dipanggil Mayang Sari Karir Monika Umardi di dunia hiburan bisa dibilang sangat panjang Ia telah membintangi puluhan judul sinetron FTV hingga film Itulah kabar para pemain sinetron misteri Gunung Merapi Yang sekarang guys Pada berubah kan? Ada yang cantik dan perpakaian modis juga Cukup sekian informasi dari kami Semoga bermanfaat untuk kalian Dan bagaimana tanggapan kalian guys? Maka isilah komentar kalian di kolom komentar di bawah video ini Dan sekali lagi jangan lupa like, share, komen, subscribe Dan juga bunyikan tanda loncengnya Agar kalian mendapatkan selalu berita artis terbaru dari kami Di GP Gossipaparaji Channel Terima kasih telah menonton!